Intro Salam Skapsa Bisa Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Skapsa Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Kelas 12 semester 5 hari ini Akan kita bahas tentang mawaris Yaitu perpindahan harta kekayaan dari yang sudah meninggal kepada yang masih hidup Untuk lebih lengkapnya kita pelajari materi berikut ini Oke pelajar Skapsa marilah kita bahas masalah mawaris part 1 Yang pertama mawaris Itu akan membahas masalah istilah-istilah Yang pertama yaitu nanti kita bahas istilah mawaris itu apa saja Yang kedua sebab-sebab menjadi ahli waris Yang ketiga harta warisan Yang keempat ahli waris yang akan menerima harta warisan Kemudian yang kelima ketentuan bagian warisan Atau zawil furud atau furudul muqaddaro Yang keenam ketentuan keluarga inti atau keluarga utama Kemudian penghitungan warisan dan contohnya Yang terakhir warisan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 Selanjutnya kita bahas masalah apa saja istilah-istilah yang ada dalam mawaris Yang pertama mawaris adalah hal-hal yang berhubungan dengan ahli waris dan harta warisan Yang kedua ilmu faroed adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan Tentang cara-cara membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya Tujuannya pembagian warisan ini supaya tidak ada terjadi perselisihan atau permusuhan diantara warga Intinya supaya dibagi dengan adil, seadil, adilnya sesuai dengan Quran dan hadis Selanjutnya istilah asobah Asobah disini maksudnya ahli waris yang menjadi penghabis dari harta warisan Yang pertama adalah asobah bin nafsi Yaitu ahli waris yang menjadi penghabis sisa harta warisan secara otomatis Disini asobah ini adalah jalur ahli waris laki-laki yang biasa menjadi asobah bin nafsi Yang kedua adalah asobah bin goir Yaitu ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan Karena ditarik oleh ahli waris lainnya Asobah ini dari jalur ahli waris wanita Biasanya ahli waris wanita bisa menarik ahli waris laki-laki apabila dalam keluarga tersebut Ada tiga saudara Misalnya satu perempuan dan dua laki-laki Yang ketiga asobah ma'al goir Yaitu ahli waris yang menjadi penghabis harta warisan Karena tidak adanya asobah bin nafsi dan bil goir Disini maksudnya asobah ini dari jalur ahli waris saudara Kalau seandainya dia tidak mempunyai anak Berarti bisa dikatakan asobah ma'al goir Selanjutnya Sebab-sebab memperoleh harta warisan Yaitu yang pertama karena adanya hubungan keluarga Yang kedua karena adanya hubungan perkawinan Yang ketiga karena walak atau orang yang membebaskan budak dari pewaris Kemudian yang keempat adalah hubungan seagama Kalau lain agama berarti dia tidak mendapatkan harta warisan Selanjutnya Sebab-sebab tidak memperoleh warisan ada empat Yang pertama adalah budak Kalau budak berarti dia tidak merdeka Kalau tidak merdeka berarti dia tidak mendapatkan harta warisan Yang kedua yaitu pembunuh Karena pembunuh itu sudah dikategorikan sebagai dosa besar Maka dia tidak mendapatkan harta warisan Yang ketiga adalah murtad Orang yang keluar dari agama Islam Otomatis kabelnya sudah putus Berarti dia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya Kalau seandainya dia keluar dari agama Islam Yang keempat adalah kafir Yaitu orang yang tidak percaya adanya Allah SWT Selanjutnya Apa saja yang kita lakukan sebelum harta warisan dibagikan Yang pertama adalah mengeluarkan zakat dari yang meninggal Dari yang meninggalkan yang memberikan warisan tadi Sudah mengeluarkan zakat apa belum? Kalau belum mengeluarkan zakat berarti dilakukan pengeluaran zakat Berarti ada pemotongan di harta warisan tadi Yang akan dibagikan Yang kedua adalah adanya hutang Kalau yang meninggal punya hutang Berarti harus dilakukan pemotongan dari harta warisan tadi Yang ketiga adalah adanya biaya rumah sakit atau pemakaman Ini juga dilakukan Kemudian yang keempat adalah adanya wasiat Dan wasiat ini syaratnya tidak lebih dari sepertiga harta warisan Kalau sudah dipotong dari keempat tadi Berarti harta warisan siap untuk dibagikan Selanjutnya Ahli waris dari jalur laki-laki Yang pertama yang mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki Yang kedua Lucu laki-laki dari anak laki-laki Yang ketiga adalah bapak Yang keempat kakek atau bapak dari bapak Yang kelima saudara laki-laki sekandung Yang keenam saudara laki-laki sebapak Yang ketujuh saudara laki-laki seibu Dan yang kedelapan anak laki-laki Saudara laki-laki yang sekandung Yang kesembilan anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak Yang kesepuluh paman sekandung dengan bapak Paman yang sekandung dengan bapak Yang kesebelas paman yang sebapak dengan bapak Jadi satu bapak tapi lain itu Yang kedua belas anak laki-laki paman sekandung dengan bapak Jadi paman punya anak laki-laki tapi sekandung dengan bapak Yang ketiga belas anak laki-laki paman yang sebapak Jadi bapaknya nikah lagi Yang keempat belas supaya tidak ruwet Istri satu aja biar tidak ruwet membagi warisan Yang keempat belas adalah suami Yang kelima belas adalah walak atau orang yang memerdekakan waris Selanjutnya Selanjutnya kesimpulan Kalau seandainya semuanya ahli waris tadi ada Dari kelima belas tadi ada Berarti yang berhak mendapatkan warisan ada tiga Yaitu ayah, suami, dan anak laki-laki Yang ke selanjutnya kita bahas masalah ahli waris dari jalur wanita Yang pertama adalah anak perempuan Yang kedua adalah cucu perempuan dari anak laki-laki Yang ketiga ibu Kemudian yang keempat nenek atau ibu dari ibu Kemudian yang kelima nenek ibu dari bapak Yang keenam saudara perempuan yang sekandung Yang ketujuh saudara perempuan yang sebapak Kemudian yang kedelapan saudara perempuan seibu Yang ke sembilan istri Kemudian yang kesepuluh walak atau yang membebaskan waris Seandainya dari kesepuluh ahli waris tadi ada Dari jalur wanita Yang berhak menerima ada lima Yang pertama adalah anak perempuan Yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki Yang ketiga ibu Yang keempat saudara perempuan Dan yang kelima adalah istri Selanjutnya Kita akan memberikan tugas Yang pertama pertanyaannya Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya harta warisan Kenapa kok sering di perebutkan Silahkan kamu berpendapat sesuai pemikiran kalian Yang kedua Wasiat orang yang sudah meninggal itu dianggap sebagai sesuatu yang keramat Seandainya wasiat itu berisi sesuatu yang melanggar agama Apakah itu masih wajib dilaksanakan Silahkan kamu tulis pendapat salian Kemudian nanti dipoto dan dikirimkan ke Google Classroom Terima kasih untuk materi hari ini Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah belajar skapsa Selanjutnya Salam skapsa bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola sekediri raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!